yo welcome back to my channel kelas invest teman-teman kali ini hari ini yang cerah apa aku mau bahas tentang request salah satu dari comment temen kita yang lagi ada yang ada yang commenting Bang bahas XRP dong Oke kali ini kita akan bahas XRP ya dan kebetulan juga XRP juga lagi pemikiran ya lagi-lagi pulis setelah beberapa saat dia set bis disini karena apa namanya berita-berita yang membuat ekstrim jam pada akhir desain berkemarin gugatannya ini ya SCC terhadap XRP jadi so disini XRP sekarang di urutan 6 market di coin market crypto gila nih gara-gara mungkin berita positifnya dia langsung-langsung-langsung ngepampar dan kenaikannya seminggu sudah 50% sekian ini ini merupakan stimulus positif teman-teman good news buat teman-teman so kita coba kembali ke beberapa berita yang mengejutkan kemarin mungkin teman-teman belum ada yang tahu coba disini kita luas lagi bahwa tanggal 28 Desember 2020 tuh coinbase menanggukkan perdagangan Ripple setelah kukatannya eh ya kenapa yang menutup bahwa XRP itu enggak mempunyai keamanan yang baik dan keamanan daftar dan perdagangannya ditanggukkan oleh coinbase itu tanggal 19 Januari jadi pertanggal 19 Januari coinbase exchange itu ini ya ditanggukkan tidak terbatas pemegar opo cuma harganya yang ngedam sama aja di sini dibilang kalau misalnya chief legal officiernya coinbase Paul Paul kriwil berapa tarangan sebut tidak mempengaruhi tompet pelanggan pemenang memegang SFP yes true saya agree seperti itu tapi buat yang perdagangan ah pasti ya ngedam parah ya Aduh ceket-cekot lah kepala ya enggak pada saat itu tapi buat yang akumulasi di harga bawah selamat it's a good news buat kamu terus setelah itu setelah beberapa bulan ya mungkin ya setelah ada kegugatannya itu muncullah good news good news baru ya mungkin pertama good news pertama adalah di at coin season ini ya XRP itu terdorong harganya ikut terdorong harganya ya menjadi apanya pulis altcoin juga gitu loh karena bulan-bulan ini bulan-bulannya artis belanya at coinnya menjadi artisan kemarin eth juga naik mencapai ATH nya dan yang berita baiknya dengan good news satunya adalah perpindahan mungkin perpindahan perpindahan mas apa ketertarikan orang-orang terhadap altcoin dibandingkan Bitcoin karena Bitcoin harganya juga sudah malah sekali teman-teman kalau membeli Bitcoin satu coin juga berapa sekarang 8 sekitar 800 juta ya dan itu hanya punya satu 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 keping dulu beda dengan perusahaan-perusahaan di Amerika Amerika yang sudah memulai apa namanya mengakumulasi Bitcoin dan juga sekuritas-sekuritas di Amerika seperti Morgan Stanley yang sudah mulai mengakumulasi Bitcoin juga perusahaan Stella apa perusahaannya Elon Musk yang mengaku apa menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran tapi untuk masyarakat retail seperti kita ini kita lebih tertarik kepada altcoin sendiri itu di sini mungkin bisa dibaca grafiknya yang market cap ptc dominasi ptc itu turun gitu loh mungkin orang lebih cenderung pindah ke altcoin gitu yang harganya mungkin lebih murah bisa dapat banyak koin dan fundamentalnya juga banyak kan banyak pertumbuhan sekarang artcoin altcoin baru dengan fundamental fundamental baru itu menimbulkan daya tarik mungkin mungkin bagi mereka yang mengkoleksi altcoin ini sendiri lalu ada berikut berikutnya adalah eh XRP mencapai harga tertinggi dua bulan setelah relator ini ya mungkin tapi belum menembus atas sebelumnya yang paling tertinggi ya di Januari 2018 sekitar 3 dollar itu mungkin apa namanya setelah berita positif itu setelah bahwa XRP sudah mengganti keruhikan terhadap terhadap bugatan SSC yang terhadap Ripple yang tahun lalu yang tahun Desember ini mungkin berita stimulus positifnya adalah nah lalu apa namanya di altcoin season ini memberi tambah XRP tadi ya beritanya sama tingkat tadi so adalah yang berita positifnya adalah pengacaranya pengacara Ripple kemarin sudah men-bred bahwa adanya kesepakatan antara Ripple dan SSC bahwa mereka tidak akan memblow up berita-berita terkait XRP itu sendiri kayak gugatan yang kepada XRP ya dan itu merupakan saya kira berita positif ya tapi di sebelum di bulan sebelumnya kita lihat di lima Maret itu Ripple sudah mengklaim bahwa dia sudah berdiskusi dengan SSC bahwa akan dibuka lagi perdagangan crypto itu di mungkin di coinbase tadi ya yaitu itu meningkatkan harganya itu di bulan-bulan ini itu memperlukan stimulus positif teman-teman lebih baik kalau saya pribadi sih keep bicara panjang ya daripada keep ini trading scalping harian buat pusing kalau turun stress kalau naik juga kapan track profitnya nih nanti kaktif take profit makin naik dengan kita hold aja ketika pun koreksi ya kita akumulasi lagi ya itu enggak masalah menurut saya itu loh itu sebuah apa namanya sebuah sebuah bergerakan yang sehat kalau adanya koreksi daripada setelah kita kepampara kita ditekan nanti kita ke injung-injungnya loss lagi stress lagi karena di di crypto kan naiknya bisa 100 turunnya juga bisa 100 naiknya 1000 bisa turun 200 persen itu kemungkinan lebih baik kalau saya nv apa investing aja investing ajalah keep investing aja daripada trading nah kalau berita selanjutnya adalah kalau saya lihat adalah ternyata ternyata di sini XRP Ripple juga membeli sahamnya perusahaan Malaysia ya sebesar 40% ya tentang lalu lintas pembayarannya dia perusahaan terlalu lintas pembayaran di Malaysia yang namanya Trangglue jadi Trangglue ini dibeli sahamnya oleh Ripple nah ini kan juga menyuruhkan suatu berita positif lagi buat XRP gitu loh teman-teman berarti ini juga bagian dari fundamental XRP sendiri gitu loh teman-teman yang membuat stimulus positif itu warga XRP akan jendrung naik selanjutnya teman-teman kita mencoba membahas secara teknikal alpergrafi USDT ini kedepannya ya bagaimana kalau saya analisa secara mingguan ini di chart weekly itu menurut kami dia itu sudah membentuk ini inverted head and shoulder berarti dia akan melakukan pembalikan arah menuju ke area bulisnya tapi kalau menganalisa berbeda atau membuat parabolik peternya nggak papa parabolik petern menembus resisten ini nggak apa-apa atau itu sebagai apa ya analisa tambahan teman-teman memperkuat analisa tambahan teman-teman sekalian terus ini ini teman-teman apa namanya di sini saya gambar beberapa resistennya menda adalah resisten pantulan ini dan sini juga ada mantul sini juga menjadi support di sini ada resistennya so di sini juga ada indikasi dia akan bulis gitu karena dia back pattern triangle ini sendiri nah kedepannya teman-teman mungkin dia akan mencoba retest dulu kemungkinan pertama baru tiap untuk menjebol resisten di area 31 dollar ini akan melanjutkan kenaikannya di sekitar 1,15 dollar sampai 1,30 dollar 1,3 dollar untuk long posisinya itu dia bisa mencoba menembus ATH yang sebelum di tahun 2018 Januari ya itu kemungkinan bisa dengan beberapa good news good news me-repelle yang saya bahas tadi memperlukan stimulasi untuk orang bisa mengakumulasi Ripple sehingga harga kenaikan bisa mencapai ke ATH berikutnya di 3 dollaran kalau dia bisa menembus secara di menembus resisten ini seperti berpeluang untuk menemani melanjutkan kenaikan hingga ke 5 dollar it's ok it's possible teman-teman itu itu mungkin di dunia crypto di dunia crypto Oke teman-teman kemungkinan itu dulu yang bisa saya bahas jangan lupa comment subscribe ya teman-teman kritikan caranya lalu terus ini teman-teman kalau misalnya kalian punya koin yang mau dibahas coba di comment di saya atau video-video yang lain terus dukung channel saya agar berkembang agar bisa mengontikasi dan sharing terhadap crypto crypto yang lain selamat menikmati